adab berdoa dalam suratul fatihah ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana adab berdoa yang terbaik kepada Allah SWT jadi kalau kita perhatikan mulai dari firman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim atau mungkin dari Alhamdulillahirrabbilalamin sampai kita mengatakan itu semuanya berkenaan dengan apa berkenaan dengan pujian kepada Allah dan mentauhidkan Allah SWT dan dua poin ini sangat penting sekali untuk disampaikan kepada Allah sebelum dia meminta kepada Allah hajat keperluannya karena dengan seseorang memuji Allah menyebut nama-nama Allah yang kemudian juga mentauhidkan Allah seperti yang diisyaratkan oleh Nabi SAW doa mustajab itu adalah doanya dhunnun dhunnun ini siapa Pak? Nabi Yunus AS ketika dhunnun Nabi Yunus AS itu di dalam perut perut ikan paus dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu binadhalimin disitu disebutkan kalimat tawhid la ilaha illa anta yang menunjukkan bahwa tawhid kalimat tawhid itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk diikrarkan di hadapan Allah sebelum dia meminta sesuatu kepada Allah SWT yang akan bisa membantu dia untuk mendapatkan keterkabulan doanya dan diterimanya doa tersebut oleh Allah SWT jadi ada pujian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin gitu ya kemudian ada nama-nama Allah Allah mengatakan dan Allah memiliki nama-nama yang husna nama-nama yang terbaik maka berdoa lah kalian dengan menyebut nama itu ada ar-rahmanirrahim kemudian menyebut tentang rububia Allah kemudian juga ada kaitannya dengan kemudian setelah memberikan pujian kepada Allah dengan rangkaian-rangkaian pujian yang terbaik tadi baru kemudian berdoa ihdinas siratal mustaqim nah disini suratul fathiyah mengajarkan kepada kita bagaimana ada berdoa yang terbaik itu berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alihim ghairil maghdubi alihim waladhalim terbaik itu berdoa yang terbaik itu Terima kasih.